Dan pemeriksa pihak PT Pertamina, ini sudah buka suara soal dugaan air sumur warga yang tercemar BBM di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Menurut Area Manager Communication, Relations and CSR Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kestiawan, pihaknya sudah mengecek sebanyak 4 sumur pantau dan sumur bor di SPBU yang berlokasi di Jalan Serpong, Parung, Hengasinan, Gunung Sindur tersebut. Jadi terkait dengan hal itu, kami Pertamina, tim langsung menurunkan, kita langsung menurunkan tim ke lapangan untuk memeriksa, kita langsung melakukan pemeriksaan tangki pendam kita, kemudian juga sumur pantau kita yang ada di SPBU, dan tidak ditemukan di sana itu kontaminasi, tidak ada kontaminasi BBM. Kita juga melakukan pertemuan dengan warga tersebut, dengan satu pelarga tersebut, dia juga ada para setempat, jadi saat itu juga sudah diberikan penjelasan, dan juga saat itu semua pihak dapat menerima penjelasan yang diserahkan, yang diberikan pada saat itu penjelasannya. Kemudian juga untuk SPBU sendiri, saat ini kita berhenti sementara beroperasi, artinya kita ingin memastikan juga, dan juga selanjutnya akan dilakukan juga tank cleaning, dan juga pneumatik tes namanya, nanti kita untuk memastikan lagi, apakah ada hal-hal yang perlu kita follow up dari SPBU itu sendiri gitu loh. Tapi yang jelas itu tadi, yang terkontaminasi, yang diduga terkontaminasi itu ada satu rumah yang berjarak 100 sampai 150 meter dari SPBU gitu, sementara sumur pantau kita yang ada di SPBU tidak terkontaminasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.